Di sela-sela kesibukannya yang cukup padat, tidak lantas membuat pesinetron Ajun Prawira lupakan kewajibannya untuk beribadah. Ya, Ajun yang beragama Hindu memang memiliki kebiasaan melaksanakan ibadahnya di malam hari. Dan minggu kemarin secara khusus, pria berusia 28 tahun ini mengajak tim obsesi melihat aktivitasnya beribadah di Pura Aditya Jaya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ajun Prawira. Kebetulan sekarang lagi hari minggu, jadi pas khusus banget buat hari ibadah saya, karena saya agama Hindu, jadi saya sembahyangnya di sini, di Pura Rawamangun. Tapi sebelum sembahyang, itu kewajibannya harus bersih dulu, ada cuci tangan sama cuci muka, ada di sebelah sana, yuk ikutin dulu. Usai menyucikan diri, Ajun pun mengambil bunga, selendang, dan dupa sebagai syaratnya beribadah. Nah ini bunganya ambil di sini. Nah bunga ini digunakan nanti buat sembahyang yang namanya panca sembah. Jadi kayak lima kali gitu sembahyangnya. Ini selendangnya. Jadi yang penting bajunya sopan, pakai selendang aja gak apa-apa gitu. Coba. Ini dupanya, ambil tiga buat dibakar. Ya, letak pura yang tidak jauh dari kediamannya, membuat Ajun pun leluasa, memilih waktunya untuk beribadah. Pemirsa, wangi banget kan dupanya, kayaknya udah lengkap nih, alat-alat untuk sembahyangnya. Sekarang, aku mau sembahyang dulu ke dalam, kayaknya di dalam tempatnya lebih pusuk gitu, lebih ada banyak umat yang mau sembahyang juga. Usai bersembahyang, Ajun pun segera mengambil air suci dan sejumlah beras, sebagai simbol ia telah melaksanakan ibadahnya. Pemirsa, terima kasih udah ngikutin saya sembahyang, sampai ketemu di kegiatan yang lainnya. Dadah!